Terus ada dari Warto Channel Aku ada satu pertanyaan Disitu banyak janda muda enggak? Umur berapa? Berat badan berapa? Please jawab Halo semuanya Taca Hal Guys, ini adalah video Buat menjawab pertanyaan dari kalian Jadi aku akan Berusaha untuk bikin video ini Enggak terlalu panjang Jadi aku mungkin bakal lebih cepat ngomongnya Jawabnya yang enggak terlalu ribet ya Yang singkat-singkat aja Yuk kita langsung Mulai ya Pertanyaan pertamanya Dari Mariani 100 NT berapa ribu Kalau dirupiain 100 NT itu sekitar 45 ribu lah Kurang lebih ya 45 sampai 50 ribu Tergantung kurs Karena kurs itu Beda-beda gitu Jadi kadang 45, 46, 47 gitu Jadi aku ambil yang 45 ribu aja Si, sejak kapan tinggal di Taiwan Aku datang ke Taiwan Ini dari pertanyaan dari Kalista Perni Agata Aku pertama kali tinggal di Taiwan itu Kalau datang di Taiwan itu Aku pertama kalinya Tahun 2005 Aku datang ke Taiwan Dari Kalista Dari Kalista Nadine Yelu Aci suka main Klaumasin ya Iya aku suka Terus dari Vicky Kuandinata Asalnya dari mana Kok bisa tinggal di Taiwan Dan tau bahasa Indo Aku orang Indonesia Asal Jakarta Jadi aku bisa bahasa Indo Dan tinggal di Taiwan Karena aku ikut suami Jadi suami menetap di Taiwan Jadi aku ikut dia Dan dari Vivian Irawan Kenapa suka klaumasin Main klaumasin Aku mungkin Karena sering dapet Jadi suka Jadi hobi gitu loh Seneng sekali gitu Kalau dapet Walaupun barangnya Kayaknya gak perlu ya Tapi suka aja gitu Terus dari Dea Nita Udah berapa lama tinggal di sana Dan pesan Selama di sana kali ya Sama bermain klaumasinnya Gimana kak Aku tinggal di sini Dari 2005 Sekitar berapa ya 13 tahun 12 tahun Sekitar itu udah 10 tahun lebih lah Dan Dari Sebenernya kalau mesin itu Dari dulu udah ada Jadi aku juga udah Emang udah main juga sih Ya gitu Terus dari Cikarang Legend Dimana negara aslinya Tadi udah Cik kapan ulang tahun Aku Ulang tahunnya 23 Desember Terus tahun berapa kakak Ke Taiwan Tahun 2005 Eh dua Iya 2005 Terus umur berapa Tahun ini Aku umur 36 tahun Tapi belum ulang tahun Jadi umur 35 Kenapa bisa Ditinggal di Taiwan Karena menikah Jadi aku Sama ikut suami Dari Naswa Zahira Ya tadi ya Terus dari Dinda Salma Umur berapa Berat badan berapa Please jawab Umur Umurnya tadi udah 36 tahun ini Terus Kalau berat badan itu Kayaknya sensitif sekali Itu ya Itu rahasia perusahaan Yang penting Kayaknya si berat Cici jawab Agama apa Dan umur berapa Tolong dijawab Ini yang Sebenernya Channel aku Gak berhubungan dengan agama Yang gak ada hubungannya Gitu sama agama Tapi Kayaknya pada penasaran Aku kepercayaan aku Apa gitu ya Dan umurnya tadi udah ya Agama aku Kristen Aku Kristen Protestan Dan dari Putri Ayu Ardelia Kenapa lebih pilih Tinggal di Taiwan Dan apa alasannya Terus nanti Anak kakak Kalau kuliah dimana Aku kenapa tinggal di Taiwan Tadi udah Udah ya Dijelasin karena ikut suami Dan anaknya Ntar kuliah dimana Aku juga masih gak tau Soalnya masih lama Si Si Jeremy yang masih kecil aja Masih TK ya Baru mau naik Kelas 1 SD Dan yang besarnya itu Baru kelas 5 SD Mau naik 6 SD Jadi masih lama Gak tau dia mau kuliah dimana Terus dari Ashifa Fira Kenapa sekeluarga Hobinya main capitan Kalau anak-anak itu Mungkin ikut-ikutan Kali Ikut-ikutan Orang tuanya Bapak mamanya Demen main Jadi dia juga demen kan Tapi kalau kita itu Memang Hobi kali ya Memang dari pertama kali Awal datang ke Taiwan Capitan gak gitu banyak Tapi kita memang udah main Sampai sekarang gitu Jadi memang hobi lah main lah Mungkin karena seneng Sering dapet gitu lah Terus Akila Ratu Minerva Tante kapan ke Jakarta Sekalian kita ketemu di Ibu kota tua Oke sip ya Akila Nanti aku ke Jakarta Aku belum tau kapan Cuma nanti Bakalan aku kabari Kalau aku sampai Mau ada rencana pulang Main ke Indonesia Terus dari Eglisi Eglisi Jalan-jalan kenyang Sebulan habis berapa C buat main Klaw machine Aku gak hitungin Sebulan habis berapa Karena aku mainnya juga Gak tentu Kalau lagi mau main-main Kalau lagi gak Enggak Malah pernah aku Tapi tiap bulan Dalam sebulan Emang pasti ada main gitu Malah kadang pernah Dalam sebulan Aku main cuma 4 kali Atau 3 kali gitu Ya kalau itu Paling minimal gitu Lebih sering ya Kadang gak dihitungin juga Cuman perkiraan Habisnya gitu ya Mungkin habis Sekitar minimalnya Mungkin pernah Sebulan bisa habis 1000 kali 1000 atau 2000 Jadi hitung duit Indonesia itu Sekitar 400 Sampai 800 ribu lah Terus ada dari Hari Isa Istiqva Reni Kakak punya Saudara berapa Aku 6 bersaudara Dan aku anak paling kecil Aku adalah anak 6 Terus ada dari Warto Channel Aku ada satu pertanyaan Disitu banyak janda muda Gak Ada yang bisa jawab Komen di bawah ya Kalau banyak janda Aku kurang tau mas Terus dari Sulistia SF Tinggal di Thailand Atau dimana Kalau main capitan Biasanya waktu luangnya Kapan nih Aku tinggalnya di Taiwan Bukan di Thailand Jadi kalau main capitan Biasanya itu aku main tuh Malam hari Bikin vlog lagi kapan Dari Andika Saputra Vlog Mau bikin Cuman lagi bingung Soalnya aku Kalau mau bikin ngevlog Bukannya mau bikin ngevlog Kayak di rumah gitu loh Pengennya bikin ngevlog Kayak vlog travel gitu Jadi nanti Tungguin aja ya Nanti kalau aku pergi jalan-jalan Aku bakal bikin vlog Dan agama Dari Kansa Shakila Agama kakak apa Udah tadi ya Udah dijawab ya Aku agamanya Kristen Kak paling suka Dari Yusuf Barak Kak paling suka Ngambil capit apa kak Aku sebenernya Paling demen Capit elektronik Kayak Dapet power bank Center Alat-alat yang bisa Dipergunain lah gitu Dibanding boneka Sebenernya ya Terus dari Citok City Absen kakak Kakak umur berapa sih Ulang tahunnya kapan Gak pengen punya anak lagi gitu Biar Jeremy punya adik cewek Aku umur Tahun ini 36 Dan Gak Ulang tahun aku Tanggal 23 Desember Dan Mau punya adik cewek gak Enggak lah Udah cukup lah Dua Yang penting Ada temennya Jadi aku Kalau mau punya lagi Bakal repot lagi Jadi dua aja cukup Terus dari Salma Nurzakia Agamanya apa Udah tadi Kakak suka main Klaung mesin Sejak kapan Asli orang mana Suka boneka yang ukuran apa Dari Tina Febriani Aku main Klaung mesin itu Dari Dari awal dateng Ke Taiwan itu Memang Karena di Indonesia dulu Jarang main ya Udah ada sih di time zone Cuman jarang main Dan pas disini Baru sering main Jadi pas tahun Sejak kapan Dari tahun 2006 kali ya 2005 dateng kesini Mungkin sering-sering mainnya Dari 2006 Agus Darmoko Aslinya orang mana Indo apa Taiwan Apa ada dari Indo Udah ya Udah disebutin ya Aku orang Indonesia Asal Jakarta Terus Sama Nindi Julian Julian juga nanyanya gitu Orang mana Asal mana Agamanya apa Apa alasan ke Taiwan Udah dijawab tadi ya Nurul Zaikia BKC Kota Bangun Alasan kakak Menyukai klo mesin itu Apa ya kak Kapan kakak Bakal main Klo mesin di Indonesia Soalnya kan Kalau di Indonesia Capitanya baik Ngelemani Untuk itu Kasih tipsnya dong kak Terima kasih Alasan main Klo mesin Ya gampang Karena sering dapet Jadi Jadi demen Jadi sering main Terus Kenapa kakak Bakal main Kapan Main klo mesin Mesin di Indonesia Kalau pulang Kalau pulang Aku juga belum tahu Kapan nih pulangnya Aku bakal main Ya Malah aku Sebenernya ngeliat Klo mesin di Indonesia Sepertinya lebih gampang Dibanding di Taiwan Ya Kalau kamu Yang penting Kamu pas dapetnya Itu pasti keangkat Tapi kalau disini Rada Susah Mesti perlu trik Terus Dari Tini Vidyan Dini C Ada rencana main capitan Sama youtuber Taiwan Atau orang yang nunggak Kan banyak tuh yang ngevlog Main capitan Samunika Aku mau Mau Apa Collab bareng ya Cuman waktunya ini loh Ada Youtuber Indo Yang mau collab Tapi jauh Jadi kita mesti Cari waktu Yang bener Yang dia bisa Aku bisa gitu Karena aku Mesti bener-bener Cari waktunya Karena Ya begitulah Karena pekerjaan lah Dari Dia Vitalo Kakak Mau tanya Taca How itu artinya apa Kan setiap Video Selalu diawali dengan Taca How Taca How itu artinya Kayak seperti Halo apa kabar Gitu loh Taca How Gimana kabarnya Gitu Terus Terus dari Denisa Aku asli Aku asli Aku asli orang Kan udah jawab tadi Aku orang Indonesia Terus kalau Harga makanan Lebih murah di Indonesia Apa di teman Jelas di Indonesia Lebih murah ya Apalagi Kayak makanan Kayak Makanan Indonesia Di Indonesia Pasti lebih murah Karena disini Lebih mahal Makanan Ci Dari Pretty Widianti Ci Ada Tepat Keluar mesin Yang Cici Gak Suka Ada Kalau Susah Misalnya dulu Gampang Terus Sekarang Jadi Susah Jadi Aku juga Aduh Males main Mendingan Cari tempat Yang lain Yang lebih Gampang Wah Yuni Yuni Saya Pertanyaanku Cuma Mau tau Aja Itu Barang Hasil Capitannya Dikemanain Ada Ada Aku Jual Ada Yang Aku Simpen Ada Yang Aku Kasih Korang Terus Dari Capa Adistira Kak Aku Mau Tanya Apakah Kaka Gak rugi Ketika Main Mesin Capit Atau Malah Untung Kadang Untung Kadang Rugi Tapi Lebih Banyak Untungnya Jadi Aku Lebih Jadi Suka Main Frida Anak Cici Bisa Bahasa Indonesia Enggak Atau Cici Yang Bisa Anak Aku Tapi Bisa Dikit Dikit Tetap Jawabin Pake Bahasa Mandarin Terus Jovin William Kak Sana Ada Capit Drone Capit Biar Bisa Bikin Awal Vlog Pake Drone Ada Drone Tapi Itu Susah Capit Nya Mungkin Bisa Sampai Anggap Aja Kamu Beli Itu Drone Baru Bisa Capit Ada Drone Tapi Rada Susah Jadi Aku Juga Males Capit Nya Enda Setia Running Room Kakak Punya Anak Berapa Aku Punya Anak Dua Terus Nuraini Agustina Berapa Gaji Kakak Dari Youtube Gaji Aku Dari Youtube Cukup Buat Modal Main Lagi Tinggal Dari Chen Chinlin Tinggal Di Taiwan Daerah Mana Aku Tinggal Di Taien Kawai Tokio Kak Bagaimana Cara Mendapat Boneka Dari Time Zone Aku Belum Pernah Rekam Di Time Zone Jadi Aku Belum Bisa Kasih Tips Bagaimana Cara Main Di Taiwan Kamu Lihat Description Box Itu Ada Tips Yang Aku Kasih Lintang Kinasi Apa Ada Youtuber Khusus Main Klo Mesin Kayak CC Disana Sudah Berapa Lama Tinggal Sina Ada Malah Banyak Dari Yang Orang Sini Orang Taiwan Atau Orang Indonesia Ada Banyak Ya Kayaknya Terus Udah Berapa Lama Tinggal Disana Aku Tinggal Disini Udah Sekitar 13 Tahun 13 Tahunan Lahir Dari Negara Apa Kota Mana Dari Indonesia Dari Indonesia Lahir Di Jakarta Terus Jumpa Channel Kak Kapan Ke Indo Kak Lebih Suka Nyapetin Benda Atau Barang Apa Kapan Ke Indonya Aku Belum Tahu Aku Lebih Suka Udah Tadi Aku Lebih Suka Capit Elektronik Sabah